Spencer, disini. Tidak mungkin. Nah, jadi melalui video ini gue mungkin mau sedikit, ya kalau gue sih kalau ngerosting orang gak pernah bisa yang gimana-gimana gitu ya, tapi ya gue disini pengen sedikit meng-highlight kebodohannya, kegoblokannya si Spencer disini ketika dia memutuskan untuk pergi dari desanya Miranda dan tidak mengambil yang namanya sampel jamur Megamythid demi kepentingannya sendiri gitu ya. Nah, jadi gak usah lama-lama lagi, ini adalah kita masuk ke videonya kebodohan dari sang pendiri Umbrella, Oswald E. Spencer. Oke, jadi sedikit gue ceritakan dulu sejarahnya ya, karena gue rasa sayangnya masih ada yang belum terlalu clear atau belum terlalu jelas tentang hubungan antara si Oswald E. Spencer ini dengan Miranda di Resident Evil Village. Oke, jadi Oswald E. Spencer. Buat yang lupa juga, Spencer ini adalah salah satu dari tiga orang pendiri utamanya Umbrella Corporation dan dia adalah CEO yang paling atas gitu ya. Kalau kalian masih bingung dia itu siapa, dia sempat muncul di salah satu flashbacknya di Resident Evil 5 ketika dia dibunuh oleh Albert Wesker dan dia juga muncul sebagai salah satu playable mastermind ya di Resident Evil Resistance kemarin. Tapi itu gak terlalu penting juga ya kalau kemunculan dia di Resistance kemarin gitu. Oke, jadi di Resident Evil Village itu diceritakan kalau Oswald E. Spencer itu pernah menjadi muridnya dari Miranda sebelum akhirnya dia mendirikan yang namanya Umbrella Corporation. Nah, Spencer sendiri itu bertemu dengan Miranda ketika dia mengalami kecelakaan, ketika si Spencer ini mengalami kecelakaan, ketika dia sedang mendaki gunung yang gunungnya itu tidak jauh dari desa milik Miranda. Dan ini adalah jauh ketika dia masih menjadi seorang mahasiswa. Ya, kalau gak salah dia mau jadi ini ya, jadi medical student kalau gak salah si Spencer itu. Nah, akhirnya ketika kecelakaan ya, kemudian si Spencer itu lagi sekarat, Miranda akhirnya membawa Spencer ini kembali ke desanya, kemudian dirawat sampai dia 100% pulih. Dan setelah pemulihannya, Spencer akhirnya memutuskan untuk tinggal selama beberapa tahun di desa milik Miranda ini. Nah, akhirnya pada suatu waktu Miranda akhirnya mengungkap rahasia megamysid kepada Spencer di sini, tentang bagaimana megamysid itu dapat memutasi, mengasimilasi, dan juga berpotensi untuk menghidupkan kembali mereka yang sudah mati. Nah, Miranda juga mengajarkan Spencer tentang sejarah dari desanya, sampai logo Umbrella, dan juga keempat dari desa sebelumnya. Dan juga tentu saja, Miranda juga memberitahu tujuan utamanya dengan megamysid, yaitu untuk menghidupkan kembali anak sematawayangnya, yaitu Eva. Dan, karena Miranda itu adalah seorang biologis atau ahli biologi yang handal, Spencer juga mengakui bahwa ia telah belajar banyak dari Miranda, dan telah terinspirasi oleh megamysidnya untuk menciptakan evolusinya sendiri. Dan bahkan Spencer itu sampai menyatakan kalau dia akan selamanya berhutang terhadap Miranda, dan dia menganggap dirinya sebagai murid lifelong studentnya si Miranda, si Spencer itu di sini. Jadi itu bisa dikatakan kalau kita melihat sejarah Spencer sejauh ini ya, yang sudah diceritakan oleh Resident Evil sejauh ini, Miranda itu adalah satu-satunya ya, orang yang sangat dihormati oleh Spencer. Karena sejauh ini kalau misalkan kita melihat sifatnya Spencer itu, dia adalah orang yang punya superiority kompleks gitu ya, superiority kompleks, ya dimana dia kalau misalkan melihat orang yang di bawah dia, dia pasti ya langsung kayak apa sih, rakyat jelata gitu-gitu ya. Tapi ketika dia bertemu sama miakanda ini, ini bener-bener adalah orang yang sangat dia hormati. Banget, 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 kalau misalkan gue melihat dari surat, nada suratnya dia gitu ya. Nah sebagai sepasang guru dan murid, tentunya juga mereka sering bertukar yang namanya pikiran, dan juga sering bertukar visi gitu ya. Dan melalui salah satu obrolan ini, Spencer dengan berat hati akhirnya memutuskan bahwa meskipun dia memiliki sumber daya megamalesit yang sangat mencukupi, visi dan keperibadian Miranda itu tidak akan bisa membantunya dalam memulai evolusi umat manusia. Dan akhirnya inilah suatu hari, Spencer akhirnya memutuskan untuk pergi dari desa tersebut tanpa dia berpamitan dengan Miranda. Tapi akhirnya Spencer menyempatkan untuk mengirimkan sebuah surat kepada Miranda untuk memberikan kabar tentang penemuan progenitor virus, serta rencananya untuk membuat yang namanya Umbrella Corporation, menggunakan logo payung yang berasal dari desa tersebut. Jadi ini juga kayak semacam, dia nyari approval gitu ya, dari Miranda gitu ya, dimana dia pengen mentornya itu merasa bangga dengan dirinya gitu ya, yang sudah berhasil dalam menemukan virus dan juga nantinya akan membuat sebuah perusahaan. Nah jadi dengan kematiannya Spencer sama Miranda sekarang gitu ya, kalau Spencer itu dia udah meninggal dari tahun 2006, kalau Miranda kemarin dibunuh sama Ethan tahun 2021, ya kemarin gitu ya bisa dibilang ya, bisa diasumsikan ya Spencer sama Miranda itu mereka belum sempat bertemu lagi, hingga masing-masing dari mereka sudah menemui ajalnya. Nah itu tadi sedikit sejarahnya Spencer dan Miranda. Nah sekarang perkara kegoblokannya si Spencer gitu disini ya, kalau kita ngeliat atau kalau kita berdasarkan dari salah satu suratnya ya, dia itu berpendapat kalau yang namanya Megamythid, yang itu memang dikategorikan sebagai mikroba jamur gitu ya, itu menurut dia tidak akan mencapai tingkat infeksi yang eksponensional untuk evolusi manusia. Dan menambahkan juga bahwa virus menurut dia adalah mikroba yang lebih efektif dalam menyebarkan infeksi. Correct me if I'm wrong ya, tapi kenyataannya ya, kalau nggak salah hal ini tuh memang bener gitu ya, karena virus itu saking kecilnya ya, karena ukurannya yang kecil banget, ya virus itu dapat menyebar dengan sangat cepat dan dengan cara yang cukup mudah juga gitu ya, apalagi kalau misalkan orang-orangnya nggak terlalu hati-hati gitu ya. Makanya sekarang kita juga ada di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya, karena virus itu menularnya semudah itu gitu ya. Kalau misalkan dibandingkan dengan jamur, sekali lagi correct me if I'm wrong ya berarti lebih gampang yang namanya virus gitu ya, untuk menyebar gitu. Tapi menurut gue pribadi disini Spencer itu terlalu meremehkan ya, potensi dari jamur Megamycid ini. Dan jujurnya cukup sekali lagi goblok banget ya, bagi Spencer untuk tidak mengambil atau bahkan nyuri ya, satu atau sedikit aja sampel dari Megamycid untuk penelitian lebih lanjut gitu. Karena gue nggak percaya nih, selama masanya dia ada di desa itu, selama dia tinggal di desa itu selama bertahun-tahun lamanya, nggak mungkin Spencer itu nggak ketemu dengan salah satu dari empat lords, ya mulai dari Dimitrescu, Beneviento, kemudian si Moreau dan Heisenberg. Pasti ya, pasti dia pernah ketemulah sama mereka gitu, dan pasti dia juga memperhatikan kalau mereka juga sama-sama bukan manusia normal gitu kan, si Dimitrescu dengan tingginya dan cakarnya, kemudian Moreau yang udah kayak monster. Atau menurut gue yang paling akan menarik perhatiannya Spencer itu pasti adalah Heisenberg ya, dengan dia kemampuannya adalah untuk mengendalikan metal gitu loh. Dan sebenarnya kita juga nggak perlu jauh-jauh ngebicarain tentang Forlods gitu loh, karena dengan Spencer yang sangat dekat dengan Miranda, dan dia juga tahu tentang rahasianya Miranda, dia tahu kalau dia adalah seseorang yang immortal ya berkat jamur Megamycid ini, Spencer itu sebenarnya sudah menemukan kunci untuk hidup abadi gitu loh, dia sudah berhasil menemukan kunci hidup abadi di situ, dan pada dasarnya kan itu juga sesuai dengan visinya dia ya, dimana visi pertamanya Spencer itu adalah dia ingin mengebrak atau mengevolusi umat manusia, dia punya pandangan eugenik gitu ya untuk memperbaiki umat manusia, agar di dunia ini tidak ada lagi yang namanya kecacatan fisik dan kelemahan fisik gitu ya, dan akhirnya setelah semua itu terwujud, dia akan muncul sebagai the most superior human being, dan akhirnya akan memimpin semua umat manusia sebagai Tuhan gitu loh, dan kalau misalkan menurut gue salah satu cara untuk mencapai supaya dia bisa menjadi Tuhan itu ya dia harus bisa hidup abadi, dan Megamycid ini tuh adalah kunci dia gitu loh seharusnya supaya dia bisa hidup abadi gitu kan, tapi ya gitu lah ya gobloknya si Spencer gitu ya, bukannya dia minta izin untuk ya minta sampel atau seenggaknya dia bisa nyuri gitu kan, tapi malah ditinggalkan gitu kan ya. Nah oke, kita juga kembali lagi ke prinsipnya si Spencer disini, atau mungkin secara faktanya memang seperti itu, dimana ya jamur itu mungkin sekali lagi correct me if I'm wrong, kalau misalkan real life itu salah gitu ya, jamur itu mungkin memang tidak akan se-efektif virus dalam tingkat infeksinya, kalau misalkan untuk Spencer doang oke, dia mungkin bisa jadi immortal, tapi ketika tiba waktunya untuk menyebarkan patogen atau mikroba ini ke seluruh dunia, mungkin tidak akan secepat virus gitu ya, tapi ya bukan berarti Spencer itu tidak bisa menemukan kegunaan lain untuk jamur unik ini gitu ya, apalagi kalau misalkan dia berhasil juga dapetin yang namanya sampel parasit kadu gitu loh, karena ya seperti yang pernah gue bilang di video pembahasan Megamycid kan ya, kalau Megamycidnya mungkin cukup B aja gitu ya, tapi parasit kadu ini loh yang punya potensi cuannya itu gede banget gitu kan ya, bahkan ya ketika Spencer itu pertama kali mendirikan Umbrella ya, dengan dua orang lainnya kalau misalkan kalian lupa pendiri Umbrella itu ada Spencer, kemudian ada dokter James Marcus ya untuk penciptanya T-Virus, kemudian juga ada dari keluarga Ashford yaitu si Edward Ashford, nah mereka bertiga kan setuju kalau mereka itu akan menciptakan perusahaan Umbrella ini, selain mereka itu pengen melancarkan visi Eugenica mereka, tapi mereka juga bakal bikin produk-produk mainstream gitu ya, kayak bikin kosmetik, obat-obatan, kemudian juga mereka bakal ngejual yang namanya senjata biologis, dan membuat virus-virus senjata biologis gitu ya, untuk akhirnya dijual kepada militer, dimana akhirnya semua hasil penjualan dari produk-produk, dalam ternyata kutip mainstream itu, termasuk penjualan senjata biologis, data dan keuntungannya mereka akan alokasikan ke penelitian mereka, supaya mereka bisa melancarkan evolusi manusia, dan juga melancarkan visi Eugenica mereka, nah mereka kan udah punya visi seperti itu ya, dimana salah satu tujuannya adalah untuk menciptakan yang namanya senjata biologis, sekarang kita ngeliat ke arah progenitor virus gitu ya, dimana itu adalah virus yang mereka temukan di Afrika, dan jadi bapaknya T-Virus disini ya, ketika mereka pertama kali menemukan progenitor virus pada tahun 1967 ya, 1966 atau antara 1967, mereka itu pertama kali menemukan bunga yang ada di resident level 5 di progenitor virus itu, itu tuh butuh waktu hingga 11 tahun lamanya loh, 11 tahun dari 1967, sampai bisa mereka menciptakan yang namanya T-Virus, dan sampai ada zombie pertama kali yang muncul di university level itu ya, masih di tahun yang sama, kira-kira di tahun 1966-an atau tahun 1967-an, gitu ya, mereka bisa menciptakan T-Virus yang, hurray, bisa pertama kali bisa dipakai, dan kemudian zombie-nya juga, gitu ya, nah sekarang bayangin, kalau misalkan Spanther itu bisa memanfaatkan, yang namanya Megamycid, dan juga Parasit Kadu, untuk menciptakan, ya kita liatlah di resident level village ada apa coba, ada si Moraika yang kayak zombie itu, kemudian Lycan, Lycan loh, Lycan itu loh, itu bener-bener efektif banget loh, kalau misalkan dijadikan senjata biologis, atau dijadikan B.O.W., itu efektif banget, Lycan itu loh, udah sih memang mereka cepat ya, mereka sangat mematikan, dan sebenernya tidak terlalu berbeda jauh dengan zombie juga gitu ya, mereka makan daging, dan ya seperti itulah ya, seperti yang kalian bisa perhatikan di resident level village, itu tuh kedua makhluk, atau mungkin Lycan itu adalah satu makhluk yang sangat punya daya, jual yang tinggi banget, kalau misalkan kita tawarin, atau mereka tawarin ke pihak militer, mengingat ya mereka dapat dengan mudah dikendalikan juga gitu ya, Lycan itu kan ngurut ya, ke Miranda, ke Eisenberg, keempat Lord itu, dan ke Miranda mereka bener-bener ngurut gitu loh, dan mereka sangat mudah dikendalikan, nah perlu diingat ya, kalau kita bicara tentang B.O.W. nya Umbrella, nah hal yang paling sulit mereka ciptakan, ketika mereka membuat B.O.W. itu, adalah B.O.W. yang dapat dikendalikan, Hunter, kemudian zombie gitu ya, arguably, kemudian juga Cerberus, atau mungkin Tyrant sekalipun, itu mungkin mereka adalah sesuatu yang sempurna gitu ya, di on paper, tapi ketika mereka harus menjaga kendalinya, ketika mereka harus memberikan perintah, ketika mereka harus mengendalikan mereka untuk ngapa-ngapain aja, itu adalah tes yang sangat susah banget untuk Umbrella, bahkan menurut gue untuk Los Illuminados, kayak si Sadler itu mereka bahkan lebih sukses ya, untuk menciptakan monster, atau B.O.W. yang bisa dikendalikan, yang pastinya juga bakal lebih laku di pasar gelap gitu loh, ketimbang apa yang diciptakan oleh Umbrella disini. Nah, kalau misalkan si Spencer disini bisa memanfaatkan Megamythid gitu ya, menurut gue penelitian dan penciptaan yang namanya untuk Tyrant ya, untuk Project Tyrant itu harusnya juga bakal bisa lebih cepat gitu ya, dan bahkan Umbrella punya potensi untuk bisa menciptakan senjata biologis, yang lebih mematikan lagi, dan bisa jadi produser senjata biologis yang, ya memang sih pada saat itu mereka adalah produser yang paling tinggi kastanya, tapi ya dengan Megamythid ini, gue rasa mereka bisa jadi yang paling tinggi lagi, dari apa yang sebelumnya mereka bisa capai gitu ya, dengan T-Virus dan juga Progenitor Virus disini. Nah, kita juga bahkan belum bicara soal soldat loh, soldatnya si Heisenberg yang ada di pabrik, itu gue rasa kita semua bisa setuju lah kalau mereka bahkan lebih cocok lagi kalau misalkan digunakan oleh militer untuk perang, atau mungkin untuk menebar sebuah teror gitu ya, kalau misalkan dijual ke grup teroris, itu dipakai di satu kota atau negara, gue rasa itu bahkan bisa lebih efektif lagi gitu kan ya untuk si soldat disini. Dan bahkan kalau misalkan mereka punya Megamythid ya, kalau misalkan mereka kekeh pengen tetap jalan dengan yang namanya Progenitor Virus, ya Spencer dan para koleganya ini juga bukan orang-orang bodoh secara intelektual gitu ya, mereka bener-bener adalah peneliti dan ahli biologis yang mengerikan semua gitu ya, pengetahuannya gitu, jadi mereka itu punya potensi untuk menciptakan suatu patogen yang baru gitu ya, dengan ya gue gak tau ya, gue juga bukan orang biologi gitu ya, tapi kalau misalkan mereka bisa bikin kombinasi antara Megamythid dan juga T-Virus, ya gue gak tau kalau misalkan real life-nya apakah bisa atau tidak gitu, tapi yang namanya juga ini adalah cerita fiksi gitu ya, jadi hal-hal seperti ini jadi bisa mungkin terjadi gitu ya, mungkin mereka bisa memaksimalkan Megamythid dengan virus, atau sebaliknya mereka bisa memaksimalkan mutasi yang dibawa oleh T-Virus dengan Megamythid, jadi mungkin mereka bisa menyebarkan virus dengan lebih mudah gitu ya, kalau misalkan kita kembali ke peritif sebelumnya, di mana virus itu lebih mudah tersebar, ya mereka bisa menyebarkan virus dengan lebih gampang, tapi dengan atribut yang sudah diperkuat dengan jamur Megamythid disini gitu ya. coba lu sekarang lu bayangin aja, kalau misalkan ada Mr. X atau Nemesis yang bahkan dari awalnya pun sudah cukup mematikan gitu ya, kemudian mereka ditambah dengan Megamythid, atau at least dengan parasit kadu. Nah udah tuh si Leon palanya buntung beneran, diremes sama Mr. X atau Jill udah modar aja tuh dari Recon City, kalau misalkan bener-bener mereka bisa bikin B-W-L-B-U dengan campuran Megamythid disini gitu ya. Nah jadi ya gitu lah ya mungkin untuk kegoblokannya si Spencer gitu ya, tapi disini gue sedikit mengesampingkan juga mungkin ya, kebodohan Spencer atau kegoblokan Spencer disini, ya kemungkinan besar ini juga adalah suatu contoh atau suatu gambaran yang paling akurat sejauh ini di Resident Evil tentang yang namanya rasa hormat ya, antara murid terhadap gurunya gitu loh. Karena kalau misalkan kita ngeliat kepribadiannya Spencer disini ya, seperti yang gue bilang tadi di awal dia kan punya yang namanya superiority complex juga gitu, kemudian dia adalah orang yang sangat-sangat-sangat paranoid banget dan dia at least in my opinion gak punya yang namanya honorable trait sama sekali gitu ya. Dan dari segi kepintaran pun dia juga tidak lebih pintar dari Marcus dan juga Ashford selaku dua dari partner dia dalam pendidikan Ambrella. Karena ya mereka adalah orang yang sebenarnya lebih membawa kontribusi gitu ya dalam hal penelitian, dimana kalau misalkan si Marcus itu adalah penciptanya T-Virus dan kalau misalkan Ashford itu adalah dia lagi, bahkan ya kalau Ashford udah pasti dia lebih pintar ya, karena ketika dia lagi proses meneliti progenitor virus, akhirnya kan dibunuh juga kan sama Spencer supaya hasil penelitiannya dia bisa dicuri dan dia bisa take credit atas apa yang diciptakan nantinya oleh Ashford. Nah dengan kepribadiannya yang seperti itu dan juga dengan kekayaan dan sumber dayanya dia ya selaku dari salah satu CEO-nya Ambrella. Spencer itu menurut gue buat dia gampang aja kalau misalkan dia mau balik lagi ke desanya Miranda, mungkin dia bawa pasukan atau bawa pasukan paramiliternya sendiri gitu ya, persenjata lengkap semua bener-bener digempur itu desa supaya dia bisa ngerebut Megamysid dengan paksa dari Miranda, ya Miranda mungkin bisa dilawan sama pasukan militernya atau mungkin pasukan militernya bakal dia korbanin sementara si Spencer kabur dan bawa Megamysidnya buat diri dia sendiri. Tapi kan setelah dia jadi CEO Ambrella pun dia tidak melakukan hal itu gitu ya. Ya gue rasa, ya seperti yang tadi gue bilang, ini adalah gambaran paling akurat tentang yang namanya rasa hormat gitu ya. Mungkin karena disini Spencer bener-bener genuine dia merasa berterima kasih kepada Miranda dan bener-bener berterima kasih juga atas jasa dan ilmunya dan juga bimbingannya gitu ya sebelum akhirnya dia meninggalkan desa itu kemungkinan besar itu adalah alasan kenapa Spencer akhirnya tidak memutuskan untuk atau tidak pernah bergerak untuk merebut yang namanya Megamysid. In a way ya mungkin dia juga sedikit simpati gitu ya dengan tujuan di Miranda yaitu untuk menghidupkan kembali anaknya gitu loh. Dan bahkan kan di salah satu suratnya seperti yang gue bilang, dia ngirim surat itu dia kayak semacam cari approval juga gitu kan dari mentor lamanya dan ya gitulah dia pengen supaya mentornya itu bisa bangga dengan apa yang sudah dia capai sekarang atau sebelumnya gitu ya dengan penemuan progenitor virus dan juga pendirian Umbrella Corporation. Nah jadi videonya cukup sampai disini saja. Langsung aja pada komentar, kalau komentar pendapat kalian tentang kegobrokannya pendiri Umbrella yang satu ini gitu ya. Untuk pembahasan selanjutnya bisa ditunggu aja, kalau misalkan pengen sangkanin pembahasan juga bisa. Dan kalian juga bisa follow IG pribadi gue di atyudaputra kalau misalkan pada gatel-gatel pengen follow-followan gitu ya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gue rasa next gue bakal langsung mainin village yang bakal ngerusak gamenya sih ya. Kayak gue udah baca kok ada beberapa rekomendasi mode. Beberapa udah gue install dan ada beberapa mungkin yang gak bisa gue tunjukkan juga di live gitu ya, ya entah itu karena belum kebaca atau mungkin karena terlalu NSFW gitu ya. Tapi in a way, bukan in a way. Maksudnya terima kasih ya semua rekomendasinya. Nanti bakal gue pake, tapi sorry banget kalau misalkan rekomendasinya ada yang gak kepake sama gue nanti pas gue live streaming ya. Oke, segini dulu untuk video kali ini. Sekali lagi, gue Pak Kiotrik signing off. Dan thank you banget guys yang udah nonton. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax